Terdakuan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Ferdi Sambo memohon doa menjelang perayaan Natal 2022. Ini merupakan kali pertama Ferdi Sambo harus merayakan Natal di penjara. Mantan Kadif Propampolri ini tengah meringkuk di rutan Mako Brimob, Kelapa II, Depok seiring dengan proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J yang masih berjalan. Ya mohon doanya, kata Ferdi Sambo singkat usai sidang lanjutan kasus Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel, Kamis, 22 Desember 2022. Selain Ferdi Sambo, istrinya yakni Putri Candrawathi juga turut merayakan perayaan Natal 2022 di balik Jeroji Besi. Putri saat ini meringkuk di rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Dihubungi terpisah, tim penasihat hukum Ferdi Sambo dan Putri, Arman Hanis menyampaikan bahwa kedua kliennya akan diberikan kesempatan dikunjungi keluarga dalam rangka perayaan Natal 2022 nanti. Keluarga diberikan kesempatan untuk berkunjung, ujar Arman saat dikonfirmasi. Ada pun kunjungan dari keluarga termasuk anak-anak Sambo dan Putri Candrawathi direncanakan akan dilakukan pada Senin, 26 Desember 2022, pekan depan. Mungkin hari Senin sesuai jam berkunjung seperti biasa, ucapnya. Diketahui Ferdi Sambo dan Putri Candrawathi saat ini masih menjalani proses persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Keduanya didakwa melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 subsidir pasal 338 KUHP Yungto pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana paling berat hukuman mati. Sebelumnya diberitakan, terdakwa Ferdi Sambo mengungkap dirinya sempat membohongi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait kematian Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dengan skenario palsu baku tembak yang ia buat. Hal itu diakui Ferdi Sambo ketika menghadap Kapolri Sigit setelah kejadian penembakan Brigadir J yang ditutupi dengan skenario baku tembak dengan Richard Eliezer alias Barada E di rumah dinasnya, Kompleks Polri Duren III, Jakarta Selatan pada Jumat, 8 Juli 2022, lalu. Tadi saudara sampaikan bahwa ada menghadap dengan pimpinan Polri ya, pada saat proses terjadinya perkara ini. Apakah benar saudara menghadap pimpinan Polri atau saudara dipanggil oleh pimpinan Polri, tanya penasihat hukum Baikuni Wibowo saat sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Kamis, 22 Desember 2022. Saya menghadap untuk menjelaskan cerita yang tidak benar itu, jawab Sambo. Apakah pada saat saudara menjelaskan, Kapolri percaya waktu itu, tanya penasihat hukum Baikuni lagi. Ia percaya, ucap Sambo. Adapun keterangan Sambo dalam sidang ini disampaikan dalam kapasitasnya sebagai saksi yang dihadirkan dalam perkara Obstruction of Justice Kasus Kematian Brigadir J untuk terdakwa Cak Putranto dan Baikuni Wibowo di. Sementara dalam dakwaan jaksa penuntut umum, JPU, juga disebut Sambo sempat bercerita kalau di hari penembakan Brigadir J turut menghadap pimpinan Polri. Hal ini dilakukan guna meyakinkan pimpinan bahwa dirinya sama sekali tidak menembak Brigadir J. Saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan pimpinan cuma satu yakni, kamu nembak enggak embo, dan terdakwa Ferdi Sambo, menjawab, siap tidak jenderal, kalau saya nembak kenapa harus di dalam rumah, pasti saya selesaikan di luar. Kalau saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya, jebol, karena senjata pegangan saya kaliber 45, katanya.